Assalamualaikum Wr Wb Oke teman-teman semuanya Gimana kabar semuanya Semoga selanjutnya dalam melindungi Allah SWT Oke hari ini kita berkesempatan lagi Untuk menyusuri jalan yang penuh kenangan Yaitu jalan yang membentang Antara Tituluh menuju ke desa Kalikdegas Suasananya adalah seperti ini Mungkin ini bagi teman-teman Yang lama tidak pulang kampung Halaman bisa Perwakilkan dengan melihat video dari saya ini Ini suasana dari Tituluh Kita tadi mengawal langkah dari Pertigaan gereja Kita menyusuri menuju ke Raktara Disini ada banyak perubahan Yaitu banyak sekali Bertokoan, ada baksoan Ada toko Arkham Jayapun Ada toko busi bangunan Ada komplek coupling yang siap dibuat rumah Dan sebagainya Ini masuk ke Karanganyar Ini suasana luar biasa seperti ini Jadi pembangunan infrastrukturnya Sangat keren Oke jadi bagi teman-teman mungkin yang Apa namanya Belum bisa berkeselan pulang Silahkan ya Menikmati dari perjalanan kita kali ini Ini kita posisi sudah menuju Kompleks kawasan elite Karena disini banyak sekali Perumahan-perumahan yang sangat mewah Rumah-rumah yang mewah Ini di depan Adalah Toko-toko Kemudian Sebelah kiri Ada tadi Kelapa emas Nah ini kelapa emas Kanan di rumahnya Bu Dr. Digi EI Yaitu Bu Sri Rezekir Pak Parwoto Rumahnya Pak Kepala Putus Mas Muruno Pak Wahyu Wah desain mantep Ini juga ada Apa namanya Dealer motor Ini Pokoknya kawasan elite Luar biasa dari Desa ini Apa namanya Aranganyar Juga nanti Di belah kanan Seperti kan ada rumahnya Pak Jimat Pengusaha Transportasi Ini juga Saya mau dibuat Sesuatu hal yang Bauman luar Ini rumahnya Pak Jimat Ini kita masuk Sudah Ngandakan Ini adalah Desa ngandakan Oke Di sebelah kanan ini Ada rumah dari Sahabatnya Ibu saya Saya lupa namanya Dan juga dulu Wah Orang-orangnya Mbak Vera Eh kok mati Saya masih ingat Dan tadi Juga rumahnya Pak Saya Bapak Paino Juga Rumahnya Orang-orang Saya Oke Ini Jalannya seperti ini Belakangan Nah itu kanan Rumahnya Veiro Ke Evita Anjani Sebelah kanan Nanti menuju Rumahnya Bu Yunira Rangasmati Belah ini Lorong yang sangat Fotogenik Atau alias Apa namanya Cukup Exotis ya Lorong Kalonjati Yang membentang Ini udah masuk Ilayah Desa Kesawwe Ini dulu Waktu saya Berapa puluh tahun yang lalu Ini baru Ditanam Sekarang Sudah sangat besar Berarti memang Ini subur Dan tanahnya cucok Oke Lurus Kalau ke Giri Nanti ke SMA 10 Wah Jalan Sekarang kita masuk Menuju Jalur Yang menuju Ke Desa Kalbelagah Nanti Terus sampai Kutaran Sampai ke Pamerian Tapi Kita cuma sampai Kutaran dulu Sebentar Saya belum berkesempatan Di sana Oke Belah diri Nanti ada Teman-teman Pak Satora Hujo Teman-teman Pak Sekretaris Desa Dan Oke Nanti di depan Itu adalah Ini tanjakan Monumental Yang luar biasa Aliancar ya Wah ini Tempat-tempat Kosnya Dulu Siapa namanya Kelinda Romantis Oke Lurus Terus Menuju Ini Sudah masuk Ke Gunungan Gunungan Dari Kawasan Kuturung Yang masuk Ke wilayah Desa Kesawet Lanjut Nanti Belah kiri Ada Kawasan Komplek Oh ini Kemarin Cuma Yang Ambrul Ini Sementara Belum Diperbaiki Perbaiki Semoga Sekali Kiri Adalah Bali Desa Kesawet Ini Sampingnya Ini Ada Kawasan Pertekaan TK Atau Paut Kalau tidak TK Ya Paut Belakangan Kita Ini adalah Ini apa Ini Perbukitan Nanti Tembus Kesana Menuju Ke Kawasan Hutan Pina Stritis Saya dulu Pernah Belasak Sampai Kesana Luar Besar Pengalaman Dan Dan Kemudian Kita Masih Lanjut Lagi Perjalanan Menuju Ke Arah Utara Jalan ini Juga Bisa Ini Rumahnya Bubidan Oke Yang Ini Rumahnya Bubidan Dan Ini Adalah SD Kesaweng Dan Jalan ini Bisa Nanti Menuju Menghubungkan Ke Guagong Guagong Dan Sebelah Pangan Ini Rumahnya Pak Parwoto Pengusaha Sangat Sukses Luar Biasa Guah Mobilnya CRT Main Habis Mobil Mahal Harganya Kisaran 500 Jutaan Tergantung Tipe Kalau Prestige 530 540 Belum Disco Nah Ini Jalan Menuju Ke Guagong Nanti Belok Ke Kiri Kurang Lebih Nggak Sampai Sekilu Nanti Kiri Jalan Masuk Ke Kawasan Guagong Oke Ini Terus Lanjut Kita Memasuki Jalan Ini Sebelah Kiri Itu Rumahnya Dari Bang Namu Putra Yang Nanti Menikah Mendapat Orang Kalik Lagah Namanya Teri Teri Wahyung Nisih Oke Terus Kemudian Sebelah Kiri Ini Adalah Kawasan Dari Ini Apa Namanya Persungaian Sungai Oke Dan Kita Sekarang Memasuki Wilayah Dari Desa Kapiteran Selamat Datang Di Desa Kapiteran Ini Masih Lumayan Datar Nanti Kalau Kapiteran Kan Mulai Najak Lagi Tanjaan Yang Cukup Sensasional Exotis Excentric Wah Ini Sungainya Tapi Sayang Ini Kalau Nggak Ada Mulai Rawat Longsor Seharusnya Kita Lup Sebaiknya Dan Itu Adalah Sungai Yang Dulu Pernah Tempat Bermain Temen Saya Dengan Teman Temannya Laku Kecil Namanya Angga SA Terus Nanti Oh Ya Itu Apa Namanya Tempat Penangan Ini Oke Nanti Bentar Laki Kita Akan Melihat SD Oke Ini Pemakaman Tempat 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 Umum Dari Kapiteran Ini Depan Regol Ini belok Kanan Nanti Ke curug Bangkong Itu Nanti Ada curug Bangkong Bisa Curug Yang sangat Exotis Yang berada Di Wilayah Kapiteran Kalau Perun Renak Silahkan Turug Bangkong Bisa Kesana Dua Kali Wah Luar Biasa Nah Ini Kita Sudah Memasuki Wilayah Perbukitannya Kalau Belok Kiri Yang ke Masjid Tembus Ke Jembatan Gantung Dan Ini Kita Lurus Ini Yang Tanjakan Yang Aduhai Mempesulma Wah Itu Kelihatan Melihat Dari Jawa Adalah Kedung Wades Oke Kita Ini Ber Bertapasan Dengan Mobil Misalnya Agak Mepet Saya Agak Takut Karena Saya Pegang Kamera Pake Tangan Ini Pake Tungges Pake Tangan Kebutok Oke Ini Layak Kawasan Dari Desa Kapi Terang Yang Sudah Berubah Perbukitan Wah Jalannya Ya Super Luar Bisa Keren Oke Ini Ini Kalau Naik Ke Atas Tembus Ke Itu Apa Namanya Hutan Pines Tritis Jadi Terlalu Sama Anak SMA Sekul Jalan Jalan Kesana Bareng Dengan Semua Guru Dengan Pak Kepala Sekolah Jaman Pak Urib Raharjo Dokter Handus Urib Raharjo MPD Masuk Kesana Baru Sama Anak Banyak Pada Waktu Itu Bulan November Tahun 2007 Pada Kesana Saya Saya Ikut Lombongan Itu Seneng Bareng Bareng Ternyata Pemandangannya Wah Luar Biasa Dari Tanpinast Tritis Nanti Bisa Tembus Sampai Ke Walur Rocok Ini Selamat Dendang Di Desa Kaliglegan Ini Sudah Masuk Ilan Kaliglegan Terlihat Regolonya Didominasi Oleh Jati Pohon Pohon Jati Dulu Disini Banyak Sekali Orang Yang Ruduk Iwatu Membuat Batu Sekarang Saya Nggak Lihat Dulu Banyak Selicantra Kerasilian Orang Membuat Pecahan Batu Alias Split Oke Ini Desa Yang Banyak Pengalaman Saya Kau 2009 Dulu Saya Ikut Sama Anak Anak Ikut Camping Camping Disini Di Sebelah Jembatan Itu Ada Outbone Ceburan Sungai Kemudian Wah Itu Pokoknya Keren Habislah Pengalaman Disitulah Terakhir Selalu Termyang Yang Masa Lalu 2009 Pokoknya Kenangan Tak terlupakan Yang Desa Yang Mempesona Lep Disini Dipasang Ini Ada Apa Namanya Spanduk Perkemohan Pekanan Tembus Sampai Ke Buah Silumbu Nah Ini Jembatan Kiri Nanti Adalah Wah Malah Sanggak Kiri Yang Kiri Itu Buat Itu Selamat Dalam Di Kalik Gelagan Oke Disini Ini Adalah SD Kemudian Ini Jalan Menuju Ke Curug Lawang Curug Lusi Lunggu Itu Adalah SMP 41 Buah Itu Ada Anak Ngebut Keren Hebat Sembala Ini SMP 41 Dan Depan Itu Ada Pelang Menuju Ke Buah Silah Oke Kiranya Dari Kita Sekian Banyak Orang Berkenar Mohon Maaf Sekian Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video-video Selanjutnya Terima Terima